Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu dosen un proroga yang saya hormati berikut ini saya sampaikan sedikit tip ataupun tutorial cara sederhana membuat tugas mahasiswa di sistem e-learning bebas umpo.ac.id yang pernah harus kita lakukan adalah kita login dulu masuk seperti ini kondisinya seperti ini kita masuk dulu masuk login silahkan dimasukkan e-nic dan password panjangan atau user dan password anda silahkan login hai oke dulu sebentar ini ada kesalahan ini oke Hai lho tagihannya udah habis welcome sebentar bebas umpo se sudah kita lihat ada iklannya oke setelah itu kita pilih mata kuliah mana yang akan kita berikan tugas untuk mahasiswanya misalnya ini saya mengambil mata kuliah contohnya teknik tenaga listrik ya mata kuliah ini yang saya ampuh oke kalau sudah bapak ibu masuk pada sistem mata kuliah ini usahakan ini setting aja dulu sini di sini ada gambar gear di pojok atas kanan ya pilih yang tanda panahnya itu ya klik ya kalau sudah klik kau belum jalan Oke ini masih loading sini ya nanti akan selesai dia klik dia akan muncul di sini tandanya oke kalau sudah akan muncul seperti ini pilih yang ini mode hidupkan metode ubah Oke kalau sudah tunggu sampai di sini di sini dulu selesai dulu di sini kalau sudah ini akan muncul ini ini metode ada ubah-ubah disini akan muncul ya Oke misalnya saya akan memasukkan tugas di mata kuliah pertemuan pertama misalnya dari topik satu ini saya masih pengantar teknik tenaga listrik Oke kemudian akan saya masukkan tugas itu seperti ini ini sudah tugas yang sudah lama saya hapus dulu tugas yang ini misalnya ya oke saya hapus yang ini oke masih menunggu sabar Kenapa begini karena mungkin ini adalah sistemnya kita terlalu lama ataupun belum terkonek secara langsung Oke berarti saya harus menunggu dulu supaya bisa bisa untuk nah ini kalau sudah hapus ini misalnya Oke nah ya apakah ini hapus sudah ini tugas saya dulu ya Oke sekarang ini saya akan kasih tugas untuk pertemuan pertama ini kalau Bapak Ibu ya sebelumnya tidak ada tugas di sini ya enggak usah menghapus artinya oke di sini usahakan ada muncul tangan pada pesan tambah ini baru diklik tambahkan sumber daya Oke kalau sudah akan muncul ini tambahan aktivitas kalau Bapak Ibu pengen membuat tugas itu adalah tugas mengirim ya upload silahkan pilih yang ini ada tulisan segment ya tinggal pilih paling atas sendiri diklik Oke kalau sudah tengahnya ada muncul warna biru silahkan ditambahkan Oke kalau sudah tambahkan nanti Anda akan disarankan seperti ini apa tugasnya misalnya Tugas pertemuan pertama Tugas pertemuan pertama Nah setelah itu apa tugasnya ini misalnya buatlah makalah tentang teknik tenaga tenaga listrik nah ya kan Oke kalau sudah ini silahkan ini dicentang supaya nanti akan tampil di halaman Bapak Ibu ya Oke Bapak Ibu bisa menambahkan disini misalnya tugas yang tampil panjang disini ada deskripsi yang disini kita tugaskan berupa file disini Nah setelah itu Anda silakan izinkan pengiriman dari misalnya hari ini tanggal 17 Maret 2020 mulainya jam berapa ini ya ini jamnya jam 00-00 nah kemudian terakhirnya kapan biasanya kalau default itu adalah satu minggu tapi kalau misalnya Bapak Ibu pingin tugas tersebut cukup dua hari ya tinggal menggantikan ini tanggalnya berapa ya kalau sudah turun aja ke bawah ya enggak usah di kalau Bapak Ibu masih belum itu mahir ya nggak usah setting yang lainnya aja nanti ini calon sederhana kalau sudah ini silahkan disimpan disini Oke silahkan disimpan disini dan kembali ke mata kuliah simpan dan kembali ke mata kuliah Oke kalau sudah nanti akan muncul disini disini akan ini tugas pertemuan pertama dan ini adalah perintahnya ya no kemudian bagaimana cara ngecek bahwa tugas-tugas kita tugas itu tadi kira-kira mahasiswa uploadnya dimana dan sebagainya Oke kita cek dulu ini Anda Bapak Ibu arahkan ke akun Bapak Ibu ada disini ada petanda panah ini silahkan klik maka disini pilih ganti peran ganti peran kayak gini kemudian Bapak Ibu milih karena Bapak Ibu tadi posisi sebagai dosen maka sekarang Bapak Ibu milih menjadi mahasiswa memposisikan diri sebagai mahasiswa klik mahasiswa kalau sudah Anda sekarang halaman ini adalah halamannya mahasiswa oke kalau halaman mahasiswa baru Anda bisa memposisikan ini coba tugas yang diperintahkan oleh dosen tadi saya sebagai mahasiswa akan saya klik disini tugas pertemuan pertama oke oke kalau sudah maka disini tugasnya tadi apa saya ini tambahkan up tugas ini upload saya upload tugas yang diberikan tugas saya uploadnya disini klik kemudian pilih disini pilih upload file-nya disini ya misalnya file apa gitu file tugas yang itu tadi misalnya tuh makalah dan dan sebagainya upload disini upload disini usahakan PDF ya PDF aja kemudian baru simpan perubahan nah itu apabila adalah posisi jadi mahasiswa nah baru kemudian kita oh kalau sudah kira-kira penugasan kita itu sudah oke kira-kira sudah yakin maka kita kembali lagi ke posisi kita kembali ke peran dan kita adalah sebagai dosen ya itulah Bapak Ibu caranya adalah untuk membuat tugas penugasan pada mahasiswa di sistem e-learning bebas umpo.ac.id ya itu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih